Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman peramkas. Yang terhormat para undangan ya, Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini ada dari Biro Tapem, dari Biro Kesos, Biro Perkonomian, Bapeda, Kesebangpol, dan dari dinas-dinas SKPD, serta dari PKK, serta para kasudin camat CDKI Jakarta. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam upaya meningkatkan bagaimana kita strategi komunikasi saat pandemi COVID ini. Mungkin Bapak-Ibu kita sudah menjalani 3 bulan dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Risang sudah nyaris dalam titik jenuh yang akhirnya begitu tadi disampaikan bahwa PSBB begitu CFD dibuka berduyun-duyun, terus kemudian oh ya resikonya ternyata kecil makanya pada keluar semua dan Alhamdulillah inilah yang kita lihat bagaimana siklus naik turun kasus COVID di DKI Jakarta dan ini juga menjadi pemikiran kita bersama ya bagaimana membuat bahwa ayo kita peduli terkait dengan COVID-19 ini. Maka salah satu upaya kita pada kesempatan inilah kita mengalurkan VIKON pertemuan untuk apa sih yang gagal atau mungkin kenapa sih masyarakat tetap merasa bahwa ini sesuatu yang biasa gitu ya. Padahal sudah kita tahu begitu besar effort yang sudah kita keluarkan agar dapat memutus rantai penularan COVID-19. Tetapi saat kita lihat bahwa masyarakat tetap merasa tenang maka ini menjadi tantangan bagi kita dalam upaya apa yang harus kita upayakan agar masyarakat juga bersama-sama dengan kita untuk aware terkait dengan COVID-19 ini. Nah terkait dengan hal tersebut tadi sudah disampaikan oleh Pak Risang dan menanti siang setelah ini ada dari BNPB dan dari Kementerian Kesehatan ini untuk apa lagi yang kita perbuat? Bagaimana upaya kita? Mungkin saya sedikit sharing saja terkait upaya-upaya yang memang tadi disampaikan. Ini apa sih ya? Mungkin memang masyarakat tidak pernah tersampaikan tentang bagaimana satu masalah kalau benar-benar terjadi pada individu atau keluarga kita terkait dengan COVID-19. Mungkin itu yang juga masih menjadi PR kami ya. Bagaimana kita melihat sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat yang terinfo bagaimana penderitaan seseorang dan keluarganya saat kita seseorang itu menderita COVID-19 ataupun keluarganya terpenderita COVID-19. Terus kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan kita saat bagaimana kita sendiri ya, saya mungkin menjadi PR bagi saya sendiri bagaimana kita juga menyampaikan sesuatu masalah COVID ini kepada masyarakat. Saya mungkin sedikit sharing pengalaman, sharing pengalaman terkait dengan kondisi kita di lapangan tapi ini memang menjadi PR kita bersama. Saya sempat menanyakan kepada beberapa keluarga ya, keluarga yang menderita COVID-19 cerita saat keluarganya ditimpah musibah. Jadi keluarganya meninggal ya pada waktu awal-awal COVID ini. Bagaimana semua masyarakat menutup diri ya. Menutup diri, takut dihubungi, dia hubungi RT, RT-nya tidak mau dikunjungi. Jadi setiap dia datang, orang menyingkir. Nah ini yang, ini makanya kenapa kami mengundang semua SKPD untuk ayo kita sama-sama perhatikan bagaimana menghilangkan stigma ini. Karena benar-benar sampai saat ini yang merasa euforia tidak pernah kontak dengan COVID tetap berjalan tapi orang-orang yang sudah mengalami dan menderita itu benar-benar mereka saat ini masih merasa dikucilkan. Saya kemarin masih sempat kontak juga dengan keluarga pasien yang kakaknya meninggal. Bagaimana dia harus menanggung beban karena istri kakaknya sendiri tidak bekerja dan punya tiga orang anak. Dan sampai saat ini, jadi setelah satu bulan lebih kakaknya meninggal itu susahnya mengurus surat-surat di surat-surat kematian tersebut. Saya enggak tahu apakah dari tingkat RT-nya, RW-nya, atau dari lurahnya. Tapi bagaimana image itu ataupun stigma itu ada justru dari kita selaku ASN yang harusnya membuat aware pada seseorang yang tertimpa musibah. Dan itu masih ada di DKI Jakarta. Nah inilah yang bagaimana kita sendiri dalam pertemuan ini saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu, ayo kita semua takut dengan COVID. Benar, iya. Tetapi bagaimana kita mengetahui COVID, bagaimana kita mampu menjaga diri kita supaya kita tidak tertular COVID, tapi bagaimana kita juga mampu memberikan komunikasi yang baik bagi orang yang tertimpa musibah tersebut. Dan bagaimana kita juga memberikan komunikasi yang baik pada masyarakat sehingga stigma itu bisa hilang dari DKI Jakarta. Karena memang, syukur Alhamdulillah sih, walaupun kita lihat memang di DKI Jakarta tidak sekeras di provinsi-provinsi lain. Tetapi stigma itu tetap ada dan inilah yang bagaimana kita sama-sama membangun agar komunikasi yang kita berikan itu dapat diterima dan dapat membuat masyarakat mengerti bagaimana saya, untuk keluarga pasien atau orang yang tertimpa COVID, bagaimana saya mampu memberikan informasi yang jelas, yang enak, yang baik, dan bisa diterima oleh pasien dan keluarganya. Tapi juga bagaimana masyarakat sekitar ataupun yang tidak terkontak dengan COVID ini dapat benar-benar, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Risang, bagaimana kita juga, oh iya, saya benar-benar harus menjaga diri saya dan keluarga saya supaya saya patuh dengan aturan yang ada, saya tetap melaksanakan protokol 3M, sehingga saya tidak kena. Dan itu memang, saya bilang, bukan melepaskan tanggung jawab ya, tapi kesadaran terhadap kesehatan itu menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya dari unsur kesehatan, kalau dalam hal mencegah supaya tidak kontak dengan COVID. Nah inilah dengan pertemuan ini, kami berharap bahwa informasi-informasi yang dapat dari pakarnya, maupun dari Kementerian Kesehatan, ataupun dari BNPB, dapat membuka wawasan kita lagi agar kita dapat memberikan komunikasi dan dapat memunculkan strategi-strategi apa yang kita berikan dalam hal berkomunikasi kepada masyarakat agar kita dapat bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan, terutama 3M, dengan lebih ketat, masyarakat juga lebih patuh, dan kita dapat melaksanakan aturan ini dengan baik di semua instansi, ataupun di perkantoran, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.